Jadi malam ini kita akan melakukan pengecekan terhadap anggota yang ada di 8 titik pos-pos antitauran yang ada di pos Sektambora ini. Pertama kita melakukan pengecekan di pos yang ada di Tolong Angke. Ini adalah pos antitauran Angke. Di Angke ini juga pernah ada kejadian dulu metromini yang ditabrak kereta api yang korbannya yang berjumlah 18 orang. Kebetulan kejadiannya pagi dan mereka ini tim relawan dengan cerita dengan anggota yang di sini masih ada di pos. Inilah yang membantu pengecekan evakuasi daripada korban-korban dari api yang terakhir. Pada saat patroli ini kita menemukan segerombolan anak muda yang inilah cikal bakal yang akan terjadi pemicu tauran. Udah jam segini harusnya pulang, istirahat, nanti tauran lagi, mati lagi kan. Udah tobat? Udah tobat tapi masih kumpul-kumpul juga kan. Itu yang ini kok malah cewek-cewek juga ada? Emang gak pulang? Enggak, disirup kemarin. Jangan keluyaran jam segini, nanti cari mamanya gimana. Kumpulnya gimana? Semuanya jangan ada lagi nongkrong-nongkrong ya. Bubar ya. Sudah gak mau lihat lagi yang begini jam segini ya. Kalau udah dikasih imbauan sebelum-sebelumnya jam 10 malam, gak ada lagi gitar-gitar, gak ada minuman. Kan janji semua warga kan. Tapi masih ngumpul juga kan. Sama aja. Ya? Yuk, sekarang bubar dulu lah semuanya ya. Buar ya, buar ya. Buar ya, buar ya. Ini yang memicu sebelumnya ini ada kejadian, tawuran ada yang meninggal. Khusus di kecamatan Tambora, permasalahan tawuran lebih banyak didominasi oleh anak-anak yang tentunya ini kurang mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Dan kemudian banyak sekali identitas-identitas komunitas anak-anak itu yang menjalankan kegiatan yang sifatnya negatif. Dan pada saat di rumah kusus, pada jam 1 malam ini masih ada anak-anak muda, anak-anak kecil yang masih main bola. Dan langsung kita bubarkan karena ini bukan jamnya untuk olahraga lagi. Masa jam segini main bola, nanti perantem lagi kan? Jam segini belum tidur, ini gimana itu? Nanti, mana bolanya? Jam segini gak boleh main bola? Kamu main bola lagi ya? Kamu ambil ya? Ini bola itu pagi, siang. Jam ini istirahat ya? Kamu ambil bolanya ya? Ya? Tapi gak boleh main lagi ya? Iya, Pak. Nanti mulai berantem ya? Ya? Ya udah, sekarang tidur dulu lah. Iya, Pak. Iya, Masa 19.30. Belajar di rumah ya? Hal ini kami lakukan bukan untuk mengganggu daripada kegiatan daripada anak-anak ini. Ini adalah kepedulian kami terhadap masyarakat Tambora yang masih muda dan potensial dan cikal bakal jadi pemimpin. Nah nanti, makanya kami bubarkan dan kita suruh untuk istirahat, untuk belajar. Minum, minum. Di mana? Pak ada minum, minum? Minum apa tuh? Ya. Pada saat kita membubarkan anak-anak yang sedang main bola ini, kita juga menemukan beberapa orang yang lagi minum. Ini apa nih, Pak? Minum apa nih, Mas? Ya, jangan minum-minum lah, Pak. Nanti malah ini... Ada narkobanya, coba periksa aja rokoknya. Ini tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Bukan di rumah kesun kan? Bukan di rumah kesini kan? Tinggal di mana? Cengkareng. Cengkareng ke sini ngapain? Main. Loh, jauh banget mainnya? Iya. Kalau jauh banget jam segini main apaan ini? Berkunjung itu ada jamnya. Ini tasnya apa nih? Itu tas siapa tuh? Cek aja, cek aja. Ini betul-betul ini. Cewek punya, Pak. Hah? Cewek. Cewek? Ini punya cewek juga nih. Iya? Iya, iya, Pak. Apa edisi? Udah, jangan minum-minum lagi jam segini ya, Pak. Udah. Balik kanan aja ya. Bubar, pulang aja. Malah jadi masalah nanti kan, timbul masalah baru. Itu apa itu? Itu? Belinya di mana tadi? Minum... Warung mana? Yang ke? Dekat mana itu? Di mana itu katanya? Hmm? Baru udah pulang aja, Pak. Udah pulang-pulang. Iya mau pulang, kalau gak kita bubaring gak pulang-pulang. Baru mana? Nah, kira-kira setelah enam pulang pos ini kita bentuk. Ini yang lemlah bentuk masalah tawuran. Ini sangat jauh berkurang. Terus run more, terus kejahatan juga jauh berkurang. Jadi masyarakat jauh lebih nyaman. Saya selalu pengurus RW sekarang ini jauh lebih bisa tidur malam istilahnya ini kan. Jadi di setiap pos ini sesuai dengan SOP yang dibikin oleh Bapak Kepongsek, dua jam sekali semua anggota akan melakukan patroli terhadap wilayah-wilayah hukum yang telah ditentukan. Kedepan tentunya diharapkan bahwa semangat dan tekad dari warga masyarakat untuk bisa bersama-sama dengan aparat pemerintah untuk bisa terus mengglorifikasikan gerakan masyarakat anti tawuran ini kaitan dengan penolakan dan perlawanan terhadap setiap aksi tawuran dan potensi penyebabnya akan terus ada sampai kapan. Terima kasih telah menonton!